Intro Halo semuanya, balik lagi sama GunGame di Captain Sebaser Dream Team Jadi kali ini kita bakal coba Jadi kan ini unit baru lah Istilahnya udah mulai pada bermunculan segala macem Jadi kita akan coba aja disini Seberapa sih power creepnya segala macem Karena disini gue main sama Pak Tama Yang mana Pak Tama disini pake unit-unit mayoritas revamp dari Japan Karena Japan memang bannernya belum pada keluar lah Apakah Japan ini masih bisa compete dengan tim meta segala macem Apakah masih bisa atau enggak bahkan gitu kan Kita gak tau, mari kita coba aja langsung Oke Let's thank you Pak Tama by the way Udah nemenin Oke let's see Dari Zedan kita kasih Haas dulu biar dapat hotline ya Oke sabar ini bisa di hotline What's up dulu deh Oke ini gue tau caranya nih Kita kasih dulu ke Haas Abis itu dari Haas nanti baru kita kasih Briant Kalau bisa ya Dari Briant nanti kita kasih ke si Stins Kita coba shoot pake Stins ya Walaupun ya oke sip Enak banget malah ini Kita kasih ke Ini ya si Kazami ini bener-bener gak bisa defense sih Si Furukawanya juga sih sebenernya Ya namanya unit revamp ya Mereka punya kelebihan di startupnya Tapi secara unit ya begitulah Oke match up Nice Kita ini pastinya bisa inspire dengan mudah Sebenernya bisa aja gue dribble shoot gitu kan Cuman balik lagi nih Seperti yang gue bilang ya Briant di awal jadi support aja Dia tukang supply bola cuy Oke let's see kita dapet ke Stins Dan ini lagi mau inspire Langsung shoot aja Nah ini hitungannya jadinya sama nih ya Kekuatannya Briant sama Stins ketika ya Sama-sama ketika dapet inspire gitu loh Oke shoot pertama dengan full stamina dari Genzo 90% di kita 88% Dengan tambahan 5% di inspire ya Jadi 93% menang 3% Menang tipis banget sih Tapi menang 3% aja langsung menang ya lawan Genzo ya Anjir Stins sih Sakit sih anjir Ini yang gue bilang ya Kena ikan statu ada guys Bahkan cukup gede sebenernya Cuman gak sampe power creep banget Ini Pak Tama pake beberapa unit meta Oke oke sip Nah kurang aja Nestean disitu sih Ngilang-ngilangnya ya Ninja ini cuy Oke ntar Terlalu ragu untuk passing barusan Karena Pak Tama ini pasti bawa bon AI ya Coba aja deh passing deh Walaupun ini nguras stamina banget Tapi ya yaudahlah ya Apa namanya Pak Tama disini pake bon AI pasti Ya dia selalu pake bon AI Anjir ketika memang bisa dipake gitu kan Ini Bahkan kalian tuh liat tuh Masau aja Kalian liat kalkulasinya cuy Itu Ya value-nya gak jauh beda sih Tapi berasa sih anjir Oke wah ini dia ya Masih bisa white pass sih Wah walaupun memang harus FP ya Dan ke matchup ini Pastinya tidak akan kuat Ya di Wancu pun gak bakal kuat sih Karena lagi full power juga Dan critical gold ya disini Oh kalau kritik Enggak sih critical putih pun masih lewat Tapi tipis banget Tapi kalau sama bisa Anjir tuh kan Brian tuh jadi support Enak banget anjir Wah nice passing disini Dari Pak Tama Kita kejar aja Wah Nganetut Nganetut Matchup Aduh yang Merah gak dipanggil anjir Yang merah yang Japan Killer cuy Tuh kan kalian liat statnya tuh Eric ya statnya bagus cuy Dengan Ini belum tambah 10% ya Karena Ya dia non Japan Killer Gak dipanggil ya 80% balik lagi Coba aja deh Coba tau ya kan Oke Pak Tama pake Skylab Twinshoot Dan disini ya Lowballnya si Kazuo juga Tidak buruk-buruk banget ya Walaupun Pak Tama sayangnya Gak pake sano Dia punya sano Tapi gak dipake anjir Oke Let's see 100% melawan 91% ya Zino Anjir Ini team Team Eropa Kalau lengkap ya begini pak Anjir Gak perlu rainbow juga sih Kan gue mau ngetes ya Tapi yaudah lah Kalau liat kalkulasinya Menang cuma 100 ribu Kalau critical putih pun jebol Ya critical putih pun jebol guys Jadi ya itu Unit-unit Jadul pun masih bisa bersaing Terutama yang revamp sekarang ya Yang revamp baru Yang masih bagus Fresh gitu loh Itu masih bisa bersaing Cuman memang Ya ribet gitu loh Oke Ini Inilah perbedaannya meta ya Ada guys Unit meta tuh Ada anjir Oke Ini Pak Tama Kemungkinan lebih takut Gue wancu sih Harusnya kita pake Square turn aja Pake skill yang paling bagusnya Untuk ketika lawan Matsu Kalau lawan Mitsu gimana Santai ya Pake craft turn juga cukup gitu loh Nanti Ya nice Tembak bener Ini ya Brian ini Ya seperti yang gue bilang ya Di breaking hands Wancu breaking hands Dua-duanya punya Kurang ajar anjir Oke shoot Oke Pak Tama terlalu mundurin Disitu Gue ngerti sih Yang dia mau Cuman Ini di posisi kayak gini Langsung ke keeper Nah kan Ya ini goal sih Udah terkuras juga Dan Pak Tama juga Abis FP ya kan Lagi inspire pula Jauh tuh kalkulasinya Jadi ya seperti itu sih Bukan berarti unity defense Segala macem Gak bisa dipake Bisa dipake Tapi memang Dengan kondisi syarat Kayak si Kazuo ini Yang Pak Tama pake sekarang Itu Dengan kondisi syarat Timnya ya Tim kayak begini Kalau mau Nyaman gitu loh Untuk scoringnya ya Untuk bawa bolanya Tetap susah ya Kalian akan liat nanti Habis ini Dia yang akan kick off Kalian liat Betapa susahnya Untuk Pake tim ini gitu loh Pake tim yang dia pake gitu loh Strugglenya seperti apa ya Itulah yang menurut gue Serunya dari game ini sekarang Lu mau pake tim meta silahkan Enak banget juga Gitu kan Lu mau pake tim Tim yang gak meta Tapi punya Bisa dibilang Bikin variasi baru lah Silahnya Itu ya Juga fun banget Wah ini Wah Malah Misugi yang ngambil Ya jadi ya Menurut gue sih Asiknya metanya tuh disitu sekarang Memang Dengan kalian pake totem Segala macem Itu memberikan resiko Dimana Ya unit unit kalian Jadinya gampang dibully Nah ini Kalian liat haas diatas tuh Nah macam aja Unit ini Ya Memang bukan unit Unit revamp sih Cuman Dia kan hitungannya Pembawa startup Bikin Japan lebih kuat Tapi gak bikin OP juga Untuk sekarang ya Gak tau nanti Kita kan gak tau Kita tetep-tetep aja Gue gak tau ya Masih ada Perasaan skeptis Masih ada guys Kayak Club tiba-tiba bikin unit Baru segala macem Yang Japan gitu kan Terus Ya bisa bikin power flip lagi Kita gak tau Cuman untuk sekarang Asiknya seperti ini Lu mau main tim meta Kayak yang gue pake sekarang Ya enak-enak aja Matchupnya gampang banget Segala macem Lu mau pake tim Apa Tim Apa namanya Tim startup Segala macem Kayak yang Pertama yang pake sekarang ini Yaitu Effortnya gede banget Mau white pass Harus bener-bener hati-hati Mau sneak pass Segala macem Harus hati-hati juga Ya jadinya memang punya Kelebihan dan kekurangan Masih-masih Dan masih ketangkep Cuy anjay Lek Karena FP juga sih sebenernya Tapi tetep aja ketangkep Cuy disini ya Oke Let's see Pertama akan hadirkan bola kemana Cuman Euro sih Gila sih anjir Untuk sekarang ya Untuk sekarang sih Apalagi Tiba-tiba dikeluarin ini kan Ntar Oh Gak off sih ternyata Kita intercept aja kali ya Apalagi dikeluarin Dua Smith Dua Smith memang Secara unit mungkin Ya bukan yang kayak Super banget Segala macem ya Cuman Satu mereka punya support Yang Manggil satu sama lain Yang kedua Mereka punya startup Aduh masih kena Apa namanya Mereka juga punya startup Yang mana cukup Mengganggu ya Hitungannya ya Startup itu cuy Untuk Tim Japan Karena tim Japan kan Selama ini tuh Maksa kan Untuk pakai startup Demi apa Demi ya Mensetarakan Cuman ini sekarang Untuk mensetarakan gitu kan Tapi sekarang Ya malah begini Salam anda Fatama Fatama pikir Gue bakal balikin Ininya tadi Si Chris Kita pakai si Aduh gak cukup Sistemnya Kita pakai berian aja lah Cuman ini harus matchup dulu nih Gak matchup sih Gak apa-apa sih Cuman Ya biar optimal aja lah ya Thank you Fatama Udah temen ini By the way Ini untuk Video kali ini Gue cuman bener-bener Pengen nunjukin Bahwa unit meta tuh Tetap ada Cuman Ya memang tidak Tidak OP Tidak OP Seperti sebelum-sebelumnya Yang semua langsung Dimatiin Segala macam Cuman kagak cuy Untuk sekarang Tim meta tuh Tetap ada Dengan kondisi Dimana Unit-unit jadul Unit-unit revamp Unit-unit sebelum Anif Itu masih banyak Yang bisa dipakai Dan itu yang menurut gue Fun gitu loh Dari game ini Akhirnya Karena Membentuk Variasi aja Nah Nantinya ketika ada Tim Japan baru Atau unit Japan baru Atau unit latin baru Ya kalian juga bisa Bisa pakai itu Sebagai opsi baru Gitu kan Cuman ya Kalau gak punya pun Masih bisa pakai yang Lama-lama Cuman memang Dengan kondisi syarat Kayak bawa start up lah Ini itulah Jadi lebih ribet Gitu kan Dan itu fine Jujur aja Jadi yang menurut gue sih Metanya sekarang cukup asik Walaupun ya Kalau kalian punya tim meta sih Bakal enak banget ya Kayak yang di akun ini Itu terlalu enak kan Jir match up enak Ngesut juga gampang Gitu loh Anjir Ini tim gila banget Jadi ya Mungkin segitu dulu Video kali ini Sampai jumpa di video Maupun live berikutnya Kalau kalian ada pertanyaan segala macem Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Bye bye